Halo everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update market cryptocurrency dan juga beberapa informasi-informasi terbaru yang masuk ke dalam entitas cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada nosur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini ada beberapa informasi mengenai berita-berita terbaru dan juga good news menarik yang masuk ke dalam entitas cryptocurrency. Jadi yang pertama, adanya salah satu investor berkantong tebal. Dia membeli Bitcoin, udah seperti membeli permen. Dan untuk informasi yang kedua, harga Bitcoin tiba-tiba melonjak up to 138.000 USD. Wow, itu bener-bener cuan dadakan sekali ya ketika memang ada salah satu investor yang melakukan take profit ketika harga daripada Bitcoin mencapai 138.000 USD. Dan harga Bitcoin melonjak secara tiba-tiba itu terjadi di exchange Binance Amerika Serikat. Tetapi kejadian tersebut itu hanya memakan waktu sepersekian detik aja. Dan tidak lama kemudian, harga Bitcoin langsung kembali normal di kisaran 28.000 USD. Dan tanpa menggari rasa aromat gue untuk teman-teman semua, so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin ini pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency terlebih dahulu. Apakah kali ini kondisinya sedang membaik atau cukup baik? Atau mungkin sebaliknya sedang terjadi koreksi? Dan ternyata untuk kondisi market cryptocurrency cukup baik sekali ya. Terhitung dari beberapa hari yang lalu. Dan mengenai market cap secara global di industri cryptocurrency mengalami pemulihan atau penganaikan sekitar 4%. Dan disini kita bisa menyaksikan untuk Bitcoin per hari ini mengalami lonjakan harga 4,24%. Dan dalam satu minggu terakhir telah mengalami lonjakan harga kisaran 20,92%. Hampir 21%an. Wow, wow, wow. Ini cukup menarik sekali dan bahkan beberapa altcoin pun kondisinya sedang membaik semuanya ya. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa? So, nggak perlu banyak basa basi. Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama. Dimana disini ada salah satu media yaitu dailyholt.com yang telah mengangkat berita bahwa ada salah satu investor berkantong tebal dan juga kelompok-kelompoknya telah mengakumulasi tingkat kepembelikan daripada Bitcoin mencapai 3,5 miliar US dollar. Wow, ini menarik banget ya. Jadi Bitcoin Wells mengumpulkan 3,5 miliar dollar dalam Bitcoin, dalam saldo wallet mencapai tertinggi 7 bulan. Nah, jadi yang gue katakan tadi ya dimana orang-orang membeli Bitcoin itu udah kayak membeli permen. Ini total yang cukup mengejutkan sekali karena jumlahnya miliaran dollar jadi kurang lebih 3,5 miliar dollar. Tapi kepemilikan 3,5 miliar dollar tersebut bukan hanya dari satu orang investor aja tetapi ini dengan total gabungan dari beberapa wallet investor berkantong tebal. Dan selain itu pun disini Flatform Analytics Crypto Sentiment mengatakan Bitcoin terus mengambil keuntungan dari penurunan pasar untuk mengakumulasi Bitcoin. Dan Sentiment mengatakan bahwa sejak April Well, Bitcoin telah menambahkan Bitcoin senilai gabungan 3,5 miliar dollar ke pemilikan mereka. Nah, jadi disini ada salah satu Flatform Analytics Crypto Karansi Sentiment yang telah mendeteksi adanya beberapa investor berkantong tebal yang telah mengambil keuntungan tetapi keuntungan tersebut bukan berarti beberapa investor berkantong tebal itu melakukan take profit. Tapi yang dikatakan mengenai kosa kata mengambil keuntungan dikalai Bitcoin mengalami penurunan ataupun koreksi disitulah beberapa investor berkantong tebal memanfaatkan momentum dikalai Bitcoin mengalami penurunan dan dia melakukan penyerokan ataupun pembelian. Dan ternyata disini yang telah dikatakan oleh Reform Analytics Crypto Karansi Sentiment bahwa sejak April while Bitcoin telah menambahkan Bitcoin senilai 3,5 miliar dolar tetapi ini dari tingkat gabungan bukan hanya dari salah satu investor berkantong tebal aja yang telah menyerok 3,5 miliar dolar. Wow! Dan menurut platform cryptoanalitik tingkat akumulasi oleh paus yang memegang antara 1.000 hingga 10.000 Bitcoin kini telah mencapai level tertinggi dalam 7 bulan. Paus Bitcoin sibuk sementara kerumunan menyaksikan harga menyusut 2 bulan terakhir dan sekarang kembali di atas 27.000 dolar sekali lagi jauh dari kebetulan bahwa dompet yang menyimpan 1.000 hingga 10.000 Bitcoin telah mengakumulasi gabungan 3,5 miliar dolar sejak minggu pertama bulan April yang lalu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini jadi dengan rata-rata investor berkantong tebal yang memiliki kisaran 1.000 hingga 10.000 keping Bitcoin dikala Bitcoin mengalami koreksi dalam 7 bulan terakhir dia selalu membeli dari saat Bitcoin mengalami penurunan. Jadi inilah yang dikatakan Bitcoin Cost Averaging atau mungkin DCA Dollar Cost Averaging. Tapi kenapa gue nyatakan ini adalah Bitcoin Cost Averaging? Karena yang kita maksudkan ini atau yang kita bahas mengenai Bitcoin yang ternyata di sini beberapa kelompok investor berkantong tebal dia memanfaatkan momentum dan juga mengambil keuntungan dikala Bitcoin mengalami koreksi. Jadi kurang lebihnya seperti ini dan bahkan mungkin apakah ini suatu kebetulan beberapa investor yang memiliki keyakinan dan dengan total gabungan dari beberapa investor berkantong tebal yang telah mengakumulasi selama sejak bulan April di minggu pertama mencapai 3,5 miliar USD. Dan selain itu sebagian besar pepaka Bitcoin untung karena lebih dari 90% sementara investor Cardano dan juga Aplans duduk di bawah air. Nah mungkin salah satu atau salah duanya dari beberapa investor berkantong tebal atau mungkin ada juga retail yang telah membeli di kalap Bitcoin mengalami penurunan posisi hari ini dia sedang duduk dalam posisi keuntungan. Karena lebih dari 90% orang-orang yang memegang Bitcoin dalam posisi keuntungan. Sementara berbeda cerita dengan beberapa investor dengan pemegang kedua Coin Cardano dan juga Aplans sekarang masih dalam posisi merugi atau di bawah air. Inflate Permanality Cryptocurrency terkemuka mengungkapkan bahwa lebih dari setengah pemilik Bitcoin untung sementara mayoritas besar dari mereka yang berinvestasi di Cardano dan juga Aplans mengalami kerugian. Dan data baru-baru ini dari Into the Block menunjukkan bahwa 62% pemegang Bitcoin melihat keuntungan dalam investasi mereka sementara 38% mengalami kerugian. Dan bukan cuma ini aja disini pun ada sebuah pendataannya juga ataupun grafik ya jadi disini in and out of the money. Disini untuk Bitcoin posisinya beberapa investor ini sedang posisi dalam keuntungan kisaran 61,74%. Dan untuk beberapa investor yang memegang daripada Ethereum dalam posisi keuntungan sekitar 59,48% tapi di Dogecoin Litecoin Cardano dan juga Aplans ini sedang posisi dalam di bawah air. Dan jadi kira-kira kalian dalam posisi keuntungan atau masih dalam di bawah air nih untuk kondisi saat ini dikala Bitcoin sedang mengalami kenaikan dalam beberapa hari yang lalu dan bahkan saat ini harga daripada Bitcoin sudah mencapai di 30 ribuan US Dollar. Dan untuk informasi yang terakhir dimana disini ada salah satu media yang telah membagikan suatu informasi yang cukup mengejutkan sekali khususnya untuk para investor cryptocurrency. Jadi katanya disini Bitcoin tiba-tiba melonjak ke harga 138 ribuan US Dollar di Binance US. Nah jadi disini dimana adanya suatu gugatan ya kepada exchange Binance US. Tapi tiba-tiba adanya suatu pemompaan harga kepada Bitcoin dan katanya sempat mencapai harga 138 ribuan US Dollar. Tapi kira-kira apa yang telah terjadi sehingga Bitcoin tiba-tiba melonjak harga 138 ribu US Dollar. Dan lonjakan harga yang tajam pada pesaingan perdagangan Bitcoin USDT menyebabkan Bitcoin melonjak sebentar hingga 138 ribu US Dollar hari ini di bursa cryptocurrency Binance US. Dan harga Bitcoin tiba-tiba meningkat menjadi sekitar 138 ribu 70 dolar menurut tangkapan layar yang diposing oleh Bitcoin Jack sebelum turun menjadi sekitar 28 ribuan US Dollar. Nah jadi disini lonjakan harga yang telah tajam pada pasangan perdagangan Bitcoin USDT menyebabkan Bitcoin melonjak sebentar hanya seperkian detik saja mungkin ya ke harga 138 ribu US Dollar. Dan bahkan disini pun ada salah seorang yang telah menangkap dengan kejadian fenomenal tersebut pasca Bitcoin tiba-tiba melonjak ke harga 138 ribuan US Dollar dan informasi tersebut pun didapatkan oleh salah satu akun Twitter Bitcoin Jack. Nah jadi disini ada sebuah chartnya juga yang telah ditangkap oleh salah seorang investor juga yang bernama Bitcoin Jack jadi kalian bisa melihat ya disini ada kenaikan harga yang cukup gila sekali dan bahkan mengejutkan untuk beberapa orang dan gue rasa dengan salah satu atau salah dua orang yang telah berhasil memanfaatkan momentum atau mungkin dengan secara kebetulan yang telah melakukan take profit di atas sini wow ini cuan dadakan sekali gitu ya karena kejadian fenomenal tersebut itu tidak kunjung lama hanya memakan waktu sepersekian detik aja lalu dengan tidak lama kemudian Bitcoin langsung kembali ke harga normal di kisaran 28.819 USD oke mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian kurang dan lebihnya mohon maaf apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar oke sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya salam cuan salam profit bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati